Sementara itu pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan berlangsung pada pilkada serentak di hari ini. Dan pemirsa menantu Presiden Jokowi Dodo calon wali kota nomor urut 2 Bobi Nasution didampingi istri Kayang Ayu telah menyuarakan hak pilihnya pada Rabu pagi ini di wilayah Medan, Selayang, Sumatera Utara. Sementara calon wali kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution mengaku optimistis akan memenangkan kontestasi pilkada Medan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat calon wakil bupati nomor urut 2 Muhammad Bobi Nasution tiba di TPS 22. Komplek Taman Setia Budi Indah, Kelurahan Asam Kumbang, Medan, Selayang, Sumatera Utara. Kompak mengenakan pakaian serba putih menantu Presiden Bobi Nasution bersama sang istri Putri Presiden Jokowi Dodo kahi yang Ayu menyuarakan hak pilihnya. Sesuai aturan protokol kesehatan, Bobi yang tiba diminta untuk mengenakan sarung tangan sekali pakai dan menyuarakan hak pilih di bilik suara. Jari Bobi beserta istri kemudian ditetesi tinta menggunakan pipet pertanda telah menyalurkan hak pilih. Bobi beserta keluarga mengaku terlebih dahulu berziarah ke makam almarhum ayahnya di TPU Muslim Jalan Guru Pastim Bus Medan. Kita semua tim, saya Bang Uliya Rahman, sudah optimal dalam mensosialisasikan program. Yang penting hari ini masyarakat ramai-ramai ke TPS, memberikan suaranya, memberikan pilihannya. Yang mudah-mudahan apa yang kami tawarkan, program yang kami tawarkan kepada masyarakat bisa diterima. Sementara calon wakil wali kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution tiba di TPS sekitar pukul 9.15, guna menyalurkan hak pilihnya. Didampingi sang istri dan dua putranya Ahyar mencoklos di TPS 022. Kelurahan Pulau Braian Darat 2, Kecamatan Medan Timur. Ahyar turut menjalankan protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan menggunakan sarung tangan. Kepada awak media, Ahyar yang berpasangan dengan Salman Al-Farizi berharap agar pelaksanaan pilkada di kota Medan berjalan aman dan lancar tanpa intervensi. Alhamdulillah semua proses berjalan aman, lancar tertib, dan masyarakat bergairah menggunakan hak pilihnya. Tidak ada sesuatu hal yang dapat mengganggu perjalannya pilkada ini. Optimismu nang bang? Insya Allah. Ahyar Nasution bersama Salman Al-Farizi didukung dua partai politik, yakni Partai Demokrat dan PKS. Sementara Bobi Nasution bersama Awliya Rahman didukung lapan partai, termasuk diantaranya PDIP, Gerindra, PAN, Golkar, P3, Nasdem, PSI, dan Hanura. Publik pun kini menanti, siapa diantara putra terbaik Medan yang akan menang dalam kontestasi pilkada dan memegang amanah. Untuk kemajuan wilayah kota Medan. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Ayu News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.